. Gara-gara tidak ada Cristiano Ronaldo, Lionel Messi anggap Ballon d'Or tak penting lagi. . Pandangan Lionel Messi terhadap gelar pemain terbaik dunia atau Ballon d'Or kini telah berubah drastis. Ia mengaku sudah tidak terlalu mispesialkan trofi individu tersebut seperti dulu lagi, terutama ketika masih bersaing dengan rival abadinya, Cristiano Ronaldo. Menurut pemaparan Messi, Ballon d'Or memang dianggap penting sebagai bukti bahwa pesepak bola tersebut adalah salah satu pemain terbaik di dunia, namun, sejatinya sejak awal ia tak terlalu peduli dengan hal tersebut. Bagi Messi, hal yang terpenting adalah dapat membantu tim yang dibelanya juara, sebab ia merasa penghargaan secara tim jauh lebih baik dari trofi individu. Pemain yang kini memperkuat Inter Miami di Liga Amerika Serikat, MLS, itu pun mengaku sudah tidak terlalu memikirkan Ballon d'Or usai menjuarai Piala Dunia 2022. Menurut Messi, penghargaan Piala Dunia yang diraihnya bersama timnas Argentina telah menjadi puncak dari karirnya. Kini, Messi hanya ingin menikmati masa-masa sebelum pensiun. Meski di 2023 ini ia kembali dijagokan untuk merebut Ballon d'Or 2023, Messi mengaku tak terlalu memikirkannya. Messi bahkan mengaku akan biasa saja jika gagal menjuarai Ballon d'Or 2023. Ia pun mengaku amat beruntung karena bisa meraih target yang ia ingin selama berkarir. Saya telah mengatakannya berkali-kali, Ballon d'Or sangat penting karena pengakuan di level individu. Tetapi saya tidak pernah menganggapnya penting. Bagi saya yang terpenting adalah selalu penghargaan di level grup, kata Messi dikutip dari Mirrors, Jumat, tanggal 18 Agustus tahun 2023. Saya beruntung telah mencapai segalanya dalam karir saya dan setelah juara di ala dunia, saya lebih mulai tak memikirkan penghargaan tersebut. Ballon d'Or, penghargaan terbesar saya adalah saya dapat menyamarkan momen saya, tambahnya. Jika penghargaan itu saya raih, maka itu bagus, dan jika tidak, tidak ada yang terjadi. Saya beruntung mencapai semua tujuan saya dalam karir saya dan sekarang saya memiliki tujuan baru dengan klub ini. Inter Miami, lanjut Messi. Saat ini, Messi adalah pemain dengan jumlah trofi Ballon d'Or terbanyak, yakni ia sudah pernah menang tujuh kali, 2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019, 2021. Berbeda dengan Messi yang masih dijagokan untuk menjuarai Ballon d'Or 2023, Ronaldo sejatinya sudah tidak bersaing memperebutkan gelar pemain terbaik dunia itu sejak 2020. Terakhir kali ia masuk tiga besar juga 2019, yang mana pada momen tersebut Messi yang menang. Meskipun Messi memiliki segudang prestasi dengan ribuan magis yang selalu ia ciptakan, itu tak membuat fans Ronaldo bisa mengakui kalau Messi sudah menyelesaikan sepak bola dunianya. Malahan jutaan orang menyebut Messi anak FIFA, yang selalu dibela FIFA. Padahal secara tertulis prestasi selalu paling mentereng dibanding yang lainnya, fans Bang Dodo selalu menghujat apa yang didapatkan Leo Messi, padahal Messi tak pernah menyenggol segala prestasi yang didapatkan Ronaldo. Meman Goat tak bisa dibela cuma dengan kata-kata, Goat yang asli adalah yang diakui dunia, bukan mengakui dirinya. Malahan rekor-rekor yang Messi dapat bukan karena Messi gila rekor, melainkan Messi yang dikejar rekor, kenapa bisa begitu? Yah, karena Messi selalu mementingkan kemenangan tim dibanding dengan rekor dan pencapaian individunya. Sekarang kita bisa lihat siapa yang lebih berprestasi di akhir karirnya, siapa yang lebih berperan penuh untuk kemenangan timnya. Messi adalah Messi, yang selalu mensupport rekannya yang lain, bukan perebut gol dan penalti orang lain. Messi juga tak gila dengan terkenal di media sosial namun dengan prestasi semua mengenal Messi bahwa ia yang terbaik. Tanpa memilih-milih gaji tinggi Messi ingin mengangkat derajat Inter Miami yang sekarang di dasar klasemen menuju puncak teratas. Inilah kerendahan Messi yang tak pernah egois dan tak gila pujian. Bagaimana menurut kalian semua atas pencapaian yang didapatkan Messi? Berikan pendapat masing-masing di kolom komentar ya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!